George, ini BSC program, berarti kamu harus punya ilmu basic terkait Advanced chemistry, ilmu kimia yang lanjutan, dan juga biologi Setidaknya yang setara dengan 30 ECTS Nah, konversinya gimana? Di Google aja Di web pur lah ya Di Google in, gak menyediakan ini Karena kita di Indonesia khususnya SKS Oh iya, ada konversi SKS ke ECTS kok Bisa-bisa dipelajarin Bisa dipelajarin, kalian cari aja di Google gimana Saya gak kurang tau gimana caranya Tapi itu maksudnya, kalian harus ada basic advanced chemistry Kimia lanjutan, dan juga biologi Jadi semua-semua memang harus ada chemistry Ah iya, memang harus Memang sih bisa lintas jurusan, tapi ya harus ada lah Maksudnya, kalau S1-nya hukum, ya jangan lah Ngambil food quality management kan, ya kontras gitu ya Gak kena gitu, oke Dah, lanjut lagi ke Quintia Quintita, maaf Di PPI, WUR, ada jurusan food tech dengan specialization Mungkin di WUR dengan di PPI ya Kok di PPI sih? Di WUR maksudnya, di Wageningen University PPI itu perkumpulan mahasiswanya Kita gak bikin jurusan Silahkan dijawab Enggak, iya Terima kasih banyak European Master in Food Studies Bisa dilihat di langsung ke website-nya Kalian buka food technology Ambil specialization Kalau gak salah saya ada 10 specialization Saya juga gak terlalu hafal Tapi yang saya tahu Saya belum pernah denger ini Yang ada tuh food innovation management Food ingredient and functionality Food product and design Sustainable food processing engineering Dan selanjutnya saya gak tahu Saya gak hafal semua jurusan orang-orang Jadi ambil yang fokus Mungkin gak ada European Master in Food Studies Tapi mungkin ada yang menyerempet-nyerempet sendiri Silahkan di cek langsung ke website-nya Atau mungkin nama istilahnya beda Beda, iya Tapi kontennya sama Dan di PPI WUR, di WUR ya Bukan di PPI Dari Mar'i Muhammad Bulangan Oh, yang tadi lagi Assalamualaikum Kak Gimana tuh? Mas Said Mas Said Ramanad Untuk comfort ECTS bisa dibuka Oke Lalu ada lagi dari Mar'i Assalamualaikum Kak Salam dari Medan Waalaikumsalam Saya juga dari Medan Bagaimana sistem belajar di WUR Untuk S2-nya? Kak Dari segi waktu pertemuan Perlu kuliah-kuliahannya Tugas dan lain Terima kasih Masing-masing jurusan sih beda Tapi yang jelas Di sini tidak pakai semester Di sini pakainya period Satu period Ada yang Satu Satu periodnya ada yang dua bulan Ada yang satu bulan Jadi kalian Satu tahun terdiri dari Enam period Jadi satu semester itu Ada tiga period Nah jadi satu period Misalnya kalian dikasih dua bulan Nah itu biasanya Hanya belajar dua mata kuliah Pagi mata kuliahnya matematika Siang belajarnya kimia Tiap hari gitu aja Enggak berubah-berubah Ada PPI DEF nih Join Oh hai PPI DEF Terus Terus Tadi kemana sih Jadi kuliahnya gitu aja Pertemuannya itu seperti itu Pagi ada kuliah Siang ada pekuliah Kalau whole day ya penuh Kadang-kadang ada Jangan masuk jam 8 Keluar jam 10 Ada yang masuk jam 10 Keluar jam 12 Ada yang masuk dari jam 8 Sampai jam 12 Nanti siangnya masuk lagi Entah itu praktikal Atau apa Tutorial Tugas juga tergantung Jurusan masing-masing Ada jurusan yang Mengharuskan Apa namanya itu ACT selalu ya Group work ya Seperti Andi Mas Andi disini Itu dia Organic agriculture ya Banyak group worknya ya Sedangkan saya Itu food technology Kita gak punya group work Kecuali nanti Di period 6 Itu pun semi-semi group work Sama ekskursion disini Serunya banyak ekskursion Nah ekskursion Jalan-jalan Saya enggak ada Filtry Kalau saya kemarin itu Jalan-jalan untuk Yang food Yang food science itu Kita ke Jerman Karena ada pameran Untuk produk-produk Yang akan dipasarkan Jadi produk itu Belum ada di Indomaret Tapi kita udah bisa nicip Indomaret Indomaret Indomaretnya sini lah Jadi banyak ekskursion Yang keren-keren disini Tugas-tugasnya tergantung Dan ACT-nya juga tergantung Itu aja Kalau di sosial Kita lebih banyak Dua-duanya sih Dari individual paper Mostly ke paper Karena sosial ya Apalagi Nulis Mengerang Buat novel Wah ini ada dari Mas Erdi Kakak saya mau dong Jadi anak wahkeningan Sudah pak Sini pulang pak Balik Dari Indonesia pulang pak Ngapain Indonesia lama-lama Pulang-pulang Udah waktunya dia jadi Bapak wahkeningan Iya Bukan anak wahkeningan Yang komen aja dong Yang lain Komen yang lain Kalian nonton saja Tapi enggak usah komen Intermesu dong Kita sekarang dimana Oh iya Oh iya Di depannya Library 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 dari Forum Ini library-nya Barusan library Ya ini library-nya besar banget Dan banyak juga mahasiswa Dan kita punya Nintendo Wii Di dalam Nintendo Wii Kamu enggak tahu mungkin Tapi yang laki-laki tahu Nintendo Wii Kita punya Nintendo Wii Di dalam Tempatnya cozy banget Jadi Kalau mau belajar cozy Ke wahkeningan Enggak juga sih Barusan ini anniversary juga Library-nya yang ke-48 tahun Eda diingat Kalau nanti untuk yang masuk Di tahun ini Waktunya akan berusia Satu abad Serangat harus waktunya Jadi Akan ada banyak selebrasi Akan ada banyak festival Update terus aja di instagramnya Uni waktunya Bukan udah waktunya Bukan udah waktunya Uni Bukan rasis Tapi memang universitas waktunya Maksud dia Seperti itu Lalu Ada pertanyaan Waduh kanjang juga Jawaban Ini Ini jawaban dari Mbak Alia Dari ada Ahmad Fadil R How about the I'm not swear In Wakeningen University Because I'm so excited To enroll my master Program In master blank Baris Honolah Okay Ahmad We want to We would like To answer your question The atmosphere What's the meaning Of atmosphere You mean here Stratosphere Atusphere Adit Jawa Fair Yang jelas sih International atmosphere Atmosphere belajar Atau atmosfer cuacanya Jelasin aja Oh iya Ini ada jawabannya Dari Adit dan Alia lagi Atmosphere pelajar Sangat mendukung Adit dan Alia lagi